Ya ternyata jalan ngiju ke barat desa lembah ini masih lubang-lubang Pak Ipong Bupati Pono Rogo yang baru Ayo Pak Ipong jangan dibetulin ini jalannya Ini sudah dua lebaran lho kayak gini Tolong dibetulin Tadi lewat sini Ini masuk desa Sukosari Dusun Bangun Sari Jalannya yosik koyongin Biyo Tawang Trong YM16 Talannya bolong-bolong Ini kudunya di asfal goreng ini Asfal goreng itu hot mix Hot mix asfal Jadi asfal yang dicampur dalam keadaan panas Yak 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 Desa Bangun Sari Desa Sukosari Kejamatan Babatan Kabupaten Pono Rogo Jalannya masih gerun jalan Sebenarnya sudah di asfal Cuma terus rusak Sudah lama belum diperbaiki Ayo Pemukap Pono Rogo Pak Bupati yang baru Pak Ipong Ipong I tak Tak Pak Bupati Jalan nya rusakan Mas Isam Jalan rusak itu tentu menimbulkan banyak kerugian ya Pertama kendaraan yang lewat disini ya bisa Rusak Skoknya Jadi harus pelan-pelan Kalau pelan-pelan otomatis waktu tempuhnya lebih lama Waktu tempuh lebih lama berarti biayanya lebih mahal untuk bahan bakar Meskipun jaraknya sama Tapi bahan bakarnya tentu beda lah Dan waktunya itu kan juga Wih, ada airnya isi ulang yang begini Padahal suku pola roko ini masih bagus loh air tanahnya Kalau minum air tanah itu direbus aja cukup loh Ya, tapi mungkin mau lebih praktis Jadi ya Tidak masalah kalau beli air isi ulang disitu Ini kecepatannya cuma tidak sampai 10 km per jam Kita taruh bantar sedikit Ya, ini mau ketemu di dalam Tapi yang mudik itu tentu Ya, 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 semoga ya Semoga ya Sempat diperbaiki ya jalan ini Duh, kasihan loh orang yang lewat sini Termasuk saya ini juga kasihan Tadi kalau tahu jalannya kayak gini ya Lewat sekelip aja tadi Karena ini sudah cukup lama Setahun lebih Jadi kirain sudah diperbaiki pak Ini pak edurung rakyat Ini kanan ini rumahnya pak wawi Kanan ini rumahnya pak carik Ini sudah nyampe randu pocong ini Hei, masuk ke jalan raya Dan yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!